Alim Ma'rifat Dosa apa yang gak ada pada Alim Ma'rifat? Alim Ma'rifat berdosa? Alim Ibadat berdosa? Para pesuluk berdosa? Para mursyid berdosa? Para santri berdosa? Kiai berdosa? Para pendosa berdosa? Oke, orang taat berdosa? Iya Dosa apa yang gak ada di mereka? Jangan perhatikan Bismillahirrahmanirrahim Semua dosa baik Besar ataupun kecil Pasti terjadi Pada para pesuluk Murid Niat suluk gak? Niat suluk gak? Suluk itu ada suluk berkholwat Ada suluk berkhidmat Ada suluk gher mu'akkad Jadi cuma malam gitu Zikirannya Itu suluk Ngaji ini bagian dari suluk Cuma salik Ada talibul ilam Ada salik yang zakirin Yang ahli zikir Ini kita bedakan Wal'arifun Ahli ma'arifat Wal'alimun Orang yang mengenal Allah Ini Jangan lupa Beda kitab Beda istilah Bagi Ibnu Arabi Arif di bawah alim Tapi di istilah ulama' Belakangan Paling tinggi Arifin Oke Sama Baca kitab Surul Asrar Syariat Tarekat Ma'arifat Hakikat Hakikat yang disebut Paling tinggi Karena hakikat itu Ke ilmu Ma'arifat Ke arifin Nah Ini yang dipakai oleh Ibnu Arabi Ibnu Arabi Berkiblat kepada Syekh Abdul Qadir Alicilani Gitu Tapi istilah Muteakhirin Orang-orang belakangan Syariat Tarekat Hakikat Ma'arifat Itu perbedaan Buku Kitab Berbeda istilah Pusing gak Saya buat Ini sudah ada nih Ini perbedaan istilah Syekh Abdul Qadir Jilani Dikuti oleh Ibnu Arabi Kita tulis Syekh Abdul Qadir Jilani S AJ Beliau membagi Begini Syariat Waduh Dari tadi Benar-benar Ujian Syariat Insya Allah Nanti Yang khidmat Setiap Hari Selasa Cek dulu Siapa tau Lagi Bu Yaldami Lagi datang Awal dosennya Syariat Orangnya Namanya Fukoha Fu Fukoha Ahli Fikih Nama orangnya Apa Salikun Orang yang Sa Salik Eh Lupa kasih baris ya Fu Koha Salikun Terus Ini versi Syekh Abdul Qadir Jilani Ma'rifat dulu Kalau versi beliau Ma'rifat Disebut Arif Arifin Terus baru Ha' Ki'kat Disebut apa Alimin Alim Kalau Setelah Mutakhirin Orang-orang Hari ini Dibalik Ma'rifat Di atas ini Hakikat ke Sini Biar gak salah Ya Ibn Arabi Ngikutin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Semua Maksiat Mau kecil Besar Salik Arif Alim Ahli Hakikat Kena Semua Jadi Jangan Berharap Guru Antum Gak Berdosa Masa Si Kiai Masa Si Mursyid Begitu Gimana Jadi Saya Sering Dengar Laporan Mursyid Ini Begini Biasa Yang Yang Mau Adu Saya Dengan Si Mursyid Kaget Oh Gak Berhasil Gitu Jadi Dia Niat Kita Mau Menghujat Orang Itu Ya Gak Bisa Aja Saya Ngomong Gini Emang Orang Gak Boleh Salah Emang Kamu Yang Boleh Salah Emang Murid Boleh Salah Terus Guru Gak Boleh Salah Gitu Murid Murid Maksiat Kalau guru Maksiat Dihujat Gitu Suka Ente Buat Kaidah Ya Ya Gak Gak Begitu Kita Berguru Berguru Itu Biasa Nih Ada guru Berpolitik Terjebak Korupsi Terjebak Kepada Faksi Faksi Terjebak Kepada Mohon maaf Hujat Orang NU Gak Puas Buat Jatman Gitu Aja Gitu Bukanya Ya Orangnya Itu Lagi Tapi Ada Yang Berpisah Sampai Sekarang Jatman Masih Ada Tempat Saya Masih Ada Di Banten Masih Jakarta Masih Ada Cuma Masa Sudah Berubah Orang Lebih Banyak Jatman Gak Tau Jatman Gimana Umurnya Nanti Ya Kan Ada Politik Pasti Ada Yang Mempatkan Itu Politik Oke Jadi Dosa Orang Politikus Ini Salah Satunya Menghujat Lawan Politiknya Kalau Sufi Sama Ya Oke Apalagi Dosa Masalah Asusila Bakal Terjadi Semoga Di kita Gak Terjadi Amin Itu Akan Terjadi Dosa Apa Lagi Dosa Yang Paling Gampang Ghoflah Lalai Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Itu Akan Terjadi Semua Baik Di Gurunya Di Muridnya Di Walinya Di Alim Marifatnya Kejadian Semua Jadi Jangan Ngomong Gini Masa Si Wali Begitu Masa Si Mursyid Begitu Inti Aja Yang Jadi Walinya Inti Jadi Mursyid Ya Kecuali Empat Empat Dosa Batin Yang Gak Akan Ada Ini Urusan Batin Bukan Dosa Zahir Pertama Pertama Kizid Berbohong Ya Kalau versi Beliau Wainkana Fil Maslah Walaupun Dalam Maslah Ini versi Syekh Ibnu Rabbi Tapi Kalau Kita Merujuk Kepada Nabiullah Ibrahim Gimana Terjadi Berarti Ini pun Mesti Harus Disyarah Ya Bukan Dosa Yang Itu Yang Berbahaya Kizid Yang Berbahaya Al-Kiz Al-Kiz Al-Allah Wa Rasulihi Wa Awliya Berbohong Atas Nama Allah Berbohong Atas Nama Rasulullah Berbohong Atas Nama Awliya Allah Itu Yang Dimaksud Ya Nabi Ibrahim Pernah Berbohong Berapa Nabi Ibrahim Berbohong Tiga Satu Masalah Ngancurin Patung Yang kedua Sakit Aku sakit Padahal gak sakit Ketiga Menyebut Istrinya Saudari Ya kan Itu Bohong gak Bohong Dan masalahat gak Maka Ini Mesti direvisi Kalimatnya Harus Disyarah Ulang Ya Karena Kitab Ini Tidak Suci Yang Suci Hanya Allah Dan Rasulullah Yang Kedawal Khiyanah Khiyanat Khiyanat itu Apa Ciri-cirinya Lain Di depan Lain Di belakang Pernah Khiyanat gak Tanya Sediri Ke kolbu Kita Pernah Ngomongin Guru gak Di belakang Guru Kalau Pernah Antum Tobat Nasuhah Itu Dosa Paling Besar Baru Keguru Mursid Kita Apalagi Nanti Ketemu Imam Mahdi Ketemu Wali Kutub Yang Lebih Besar Lagi Maka Mengomentari Orang Itu Lihat Lihat Untuk Komentar Bagus Tapi Pastinya Tapi Cerewet Orang Orang Rakyat Itu Gak Gak Bersama Dia Kira Gurunya Gak Tahu Betul Tapi Apakah Allah Tidak Tahu Apakah Allah Tidak Tahu Tahu Dan Guru Dia Kekasih Allah Allah Gak Suka Orang Itu Bersama Sang Guru Maka Orang Itu Dengan Cara Apapun Akan Ditendang Dari Gurunya Alhamdulillah Hati Hati Ini Belum Keras Sekali Dalam Ini Ibnu Jadi Taubat Yang Paling Berat Itu Taubat Dari Khyanat Dan Berbohong Atas Nama Allah Nabi Gak Pernah Berbohong Kan Wahyu Gak Turun Nabi Bilang Turun Gak Wali Gak Mungkin Berbohong Atas Nama Allah Gak Ada ilham Terus Dibilang Ada ilham Gak Mungkin Gak Mungkin Itu Kalau Salah Baca Kitab Mungkin Salah Memahai Kitab Mungkin Salah Membaca Ilham Mungkin Tapi Dia Berbohong Atas Nama Ilham Gak Mungkin Karena Itu Sifat Para Nabi Nabi Tidak Pernah Berbohong Atas Nama Wahyu Kalau Gak Untuk Apa Nabi Ngomong Gini Keperempuan Yang Bertanya Wahai Rasulullah Saya Ada Masalah Begini Nabi Bilangnya Apa Kamu Besok Datang Sampai Lebih dari Sebulan 40 hari Ternyata Nabi Hanya Ingin Diajar Tiga Kata Insya Allah Tiga Kata Itu Itu Turunnya Sekian Hari Puluhan Hari Untuk Diajar Ke Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Karena Itu Kalimat Penyelamat Kalau Allah Berkanda Kalau Allah Tidak Bisa Ya Dan Yang Ketiga Khalful Wa'ad Melanggar Mengingkari Janji Bedakan Orang Mengingkari Janji Dengan Lupa Janji Kalau Lupa Mungkin Kalau Mengingkari Kalau Wali Tidak Mungkin Ya Sengaja Dia Kalau Lupa Mungkin Maka Kalau Ada Di Antara Temen Kita Guru Kita Lupa Apa Dia Terlihat Melanggar Janji Kita Takwil Mungkin Dia Lupa Tinggal Diingetin Tinggal Di Ingetin Janji Apa Ini Janji Kerohanian Bukan Bab Zohir Ini Bab Batini Ya Wurya Tuh Kan Dari Atas Ke Bawah Semuanya Bab Kolbu Wurya Dan Gak Ada Tuh Ya Mereka Ria Ria Itu Syirik Khafi Dan Mustahil Syirik Khafi Ada pada Diri Seorang Wali Allah Coba Siap Siap Denger Ini Pedas Telinga Dengernya Aku Mendatangi Satu Syekh Dan Aku Dengar Dia Berbohong Berbohong Dalam Bab Ilham Dalam Bab Apa Ilham Maka Gugurlah Dia Kehormatannya Dari Aku Mendatangi Seorang Syekh Fara Aytuh Yashrab Al Hamra Aku Lihat Dia Minum Hamar Tuhan Pusingan Tuhan Syekh Mursyid Minum Hamar Dimana Ceritanya Itu Fala Meskut Min Aini Tapi Dia Tidak Jatuh Kehormatannya Di Pandanganku Kenapa Dia Tidak Melakukan Empat Yang Tadi Dia Pendosa Zahir Bukan Pendosa Batin Wada'autulahu Aku berdoa Kebaikan Untuknya Bisa Begitu Ya Yang Pertama Mutasyayikh Yang Kedua Malamatiah Inilah Malamatiah Yang Pertama Mutasyayikh Syekh Palsu Berjubah Mursyid Yang Kedua Mursyid Berjubah Pendosa Dia Berjubah Kenapa Dia Begitu Supaya Orang Membenci Dia Saya Punya Seorang Guru Supaya Dia Enggak Dijadikan Guru Orang Dia Main Togel Pasal Togel Dia Kabur Muridnya Betul Kabur Muridnya Tapi Yang Ngerti Enggak Yang Ngerti Enggak Yang Ngerti Tau Ini Biar Kita Kabur Ini Gak Ada Yang Begitu Ya Makanya Beberapa Kekasih Kekasih Allah Itu Enggak Sanggup Diikuti Muridnya Karena Kalau Muridnya Ikut Setiap Saat Astagfirullah 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 Apalagi Apalagi Begitulah Ya Jadi Kita Beruntung Antum Beruntung Maka Kita Diribat Saya Yang Kita Sajikan Dan Guru Antum Semua Itu Lebih Kepada Mazhab Kesufian Manhaj Kesufian Sufi Walaupun Kita Gak Pantas Menjadi Bagian Dari Mereka Tapi Minimal Kita Menirukan Nilai Nilai Mereka Masa Orang Kayak Saya Sufi Suka Film Kali Bu Aldami Sufi Gak Percaya Apalagi Bu Asfi Gak Yakin Kita Mana Ini Siapa Nih Kohar Yang Masih Galau Masalah Besiswa Bu Yunal Yang Seperti hari Tesisnya Belum Jadi Kan Kami Ini Gak Pantas Jadi Sufi Saya Galau Ini Profesor Gak Gak Gitu Mikir Juga Bener Kan Dokter Aldami Mikir Begitu Ya Udah Punya Target Mau Dokter Gimana Mau Profesor Gimana Allahuakbar Apalagi Sheikh Maka Dunia Masa Antum Kalau Sheikh Jalan Kaki Wah Ini Mursyid Beneran Ini Kalau Sheikh Pake Mobil Yang Bagus Kak Zuhid Kak Zuhid Cinta Dunia Guru Kita Lagi Di Uji Yang Uji NT Dia Mena Beres Guru Guru Itu Ngerti Bahwa Orang Orang Yang Bersyukur Orang Yang Bersyukur Makan Dan Dia Bersyukur Menikmati Dunia Dan Bersyukur Itu Setara Dengan Orang Yang Bersabar Dan Dia Puasa Puasa Dia Sabar Hmm Pilih Mana Pasti Pilihnya Syukur Tapi Kan Dua-duanya Mesti Alami Orang Gak Akan Bersyukur Kalau Dia Gak Pernah Susah Orang Tidak Akan Merasakan Nikmatnya Akhir Kalau Dia Gak Puasa Orang Gak Akan Merasakan Nikmatnya Makan Kalau Gak Pernah Lapar Gitu Lalu Kenapa Terjadi Maksiatnya Muka Bumi Supaya Orang Gelisah Dan Dia Mencari Ketenangan Bersama Allah Jadi Benerlah Kata Ibn Ta'ilah Kadang-kadang Pemaksiat Lebih cepat Sadarnya Daripada Orang Ta'at Karena Orang Ta'at Baru Zohirnya Batinnya Sombong Dan Rian Kalau Orang Maksiat Dia Ya Allah Aku Maksiat Ya Allah Selesai Dia Tobat Tobat Itu Pakaian Dalamnya Wali Nah Ini Bahasa Jorok Pakaian Dalam Boleh Dicopat Enggak Boleh Dipakai Terus Dipakai Terus Maka Mamin Waliyin Illa Wah Huwa Ta'ibun Illa Allah Tidak Ada Kekasih Allah Wali Allah Kecuali Salah Satu Pakaian Tetap Dia Yang Gak Pena Dicopat Copat Adalah Ya Kira-kira Gitu Ya Kalau Baju Luar Apa Bisa Kita Copot Di rumah Kita Copot Tidur-tiduran Kita Gak Pake Baju Begini Tapi Kita Pake Baju Siklet Pakai Kejiannya Gak Pakai Color Nanti Kalau Tidur Ini Maka Ya Pasti Maka Ini Bahasa Bahasa Fulgarnya Tapi Tapi oleh Salah Salah Satu Mursyid Kita Diringkas Ahlullah Ahlullah Salik Arif Alim Mahaqqik Dia Gak Punya Dua Sifat Syak Dan Khianat Dua Itu Aja Syak Itu Ragu Meragukan Kebenaran Ilmu Ini Apalagi Sosoknya Kita sering terjebak Membenarkan ilmunya Meragukan sosoknya Karena masalah-masalah tadi Masalah-masalah tetap yang muncul dari dia Ya Pertama apa? Syak, keraguan Yang kedua Khyanat, enggak Dua itu, lebih ringkas tuh Lebih ringkas Jadi gini kalau digabung, dua aja Dia tidak pernah syak Dia tidak akan pernah Berarti mungkinkah dia berbohong Untuk masalah, mungkin Mungkinkah dia Melanggar Suatu perjanjian Untuk kebaikan orang yang dijanjikan Mungkin Mungkinkah dia Cari perhatian orang, tapi dia Enggak ria di kolbunya, mungkin Mungkin-mungkin aja Ini ya Jadi kita Kitab itu berkembang terus Berkembang terus ya